selamat menikmati di seluruh sujud apa jawabannya aku lebih baik dari akhirnya ditilakkan oleh Allah untuk menjadi menyerahkan kekal selama gara-gara pak anak ada orang muslim dia bangun malam dia bangun malam kemudian masuk ke masjid mendapati saudara salat subuhnya terlambat selesainya baru datang dalam hatinya dia ngomong dibanding anak apa mana yang lebih baik yang subuhnya telat jadi nyesal daripada orang yang bangun malam terus bilang anak khairun lebih baik orang yang gak kaya mulai bangun terlambat daripada orang yang bangun kemudian merasa tinggi kemudian merasa bahkan yang lebih parah lagi ada seorang dari bagi israel mengata melewati orang yang sedang maksiat orang yang sedang maksiat demi Allah Allah gak akan ngampuni Allah gak akan apa Allah marah dan Allah berpikirkan siapa jadi yang menyombongkan diri dihadapanku bahwa aku gak akan mengampuni untuk orang aku gak akan mengampuni untuk pulang hari ini aku ampuni dosanya pulang dan aku hapuskan semua amalmu aku hapuskan semua gara-gara kita subuh jangan sampai kita jadi korban kepongahan kita sendiri berjalan di muka bumi seakan-akan bina ini orang yang paling baik seakan-akan amal kita diterima ya Allah saya udah baca Quran saliri maju sudah surat Tuhan sudah ini, sudah ini kemudian berjalan di muka bumi seakan-akan ya ini penduduk surga yang masih hidup di muka bumi belum tentu amalmu diterima belum tentu amal kita apa? diterima mungkin kita ada kesombongan mungkin ada aku tuh menghapuskan seorang muslim itu harus cemas harap-harap cemas dia berharap amalnya diterima plus cemas dia ini gak gimana kalau gak diterima akhirnya dia mau berbagus kualitasnya memperbagus kualitas sama gak ada orang yang lebih baik orang itu pasti punya sisi yang buruk orang itu pasti punya sisi yang buruk dan biasanya sisi-sisi buruk ini gak diketahui oleh orang seperti bulan purnama yang indah kita lihat dari sisi dimana dia mematuhkan cahaya masih ada sisi gelap yang tidak kita ketahui begitulah orang mau kerjaannya mau musyeh mau alim mau ustaz mau pekerjaan apapun dia ini punya sisi apa? gelap yang tidak kelihatan oleh orang kenapa gak kelihatan? bukan dia hebat bukan tapi ditutup sama siapa? sama Allah kalau kita ini sadar bahwa kita ini ada kurangnya yang ditutupi oleh Allah jangan marah nyobongan diri dihadapan orang itu punya aib gitu ya kalau gak ditutup sama Allah orang gak ada yang mau ketemu sama kita kalau orang gak kalau kita ini gak ditutup oleh Allah aib kita gak ada orang mau salangan sama kita gak ada orang mau ketemu sama kita menjijikan maka Allah ini menutupi dosa-dosa kita memberi waktu kita untuk bertobat memberi waktu kita jangan waktu yang Allah berikan kepada kita ini justru membuat kita semakin sombong dihadapan orang semakin kongak dihadapan orang saya lebih baik dari ini non-depredakan orang terima kasih terima kasih